Intro Shalom Hirosh, untuk sharing kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mudah Bapuran Seperti kita ketahui Bapuran sendiri pasti pernah dialami semua umur Baik itu Bapuran dan keadaan kita saat ini yang tidak menentu maupun Bapuran terhadap lingkungan kita, teman-teman, dan keluarga-keluarga terdekat Bapuran sendiri adalah suatu kondisi di mana kondisi itu sebenarnya sederhana Tetapi dikarenakan mungkin perasaan kita saat itu sedang tidak baik Atau kita sedang mengalami kondisi di mana sedang banyak pikiran atau hati kita sedang tidak baik Akhirnya hal sederhana tersebut menjadi suatu hal yang dibesarkan-besarkan Firman Tuhan dikatakan di Iremia 29-11 Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang baik untuk setiap kita Rancangan penuh damai sejahtera dan rancangan masa depan yang temui dalam pengharapan Ada dua poin yang kita mau ambil dari firman Tuhan yang tadi kita baca Pertama adalah kita mengetahui bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi setiap kita Dikarenakan rancangan Tuhan untuk setiap anak-anaknya itu berbeda-beda Dan satu hal yang harus kita ingat, rancangan Tuhan bagi setiap kita itu rancangan yang terbaik Rancangan Tuhan bagi setiap anak-anaknya itu tidak pernah mencelakakan atau tidak pernah yang buruk bagi setiap kita Yang kedua yang mau kita bahas adalah Tuhan memberikan masa depan yang terbaik dan Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita Hidup kita di dalam Yesus Kristus itu sudah terjamin Di tengah kondisi seperti saat ini yang tidak menentu Kita pasti mengalami yang namanya terbawa perasaan dengan keadaan Sampai kapan hal ini akan kita alami Kondisi di mana kita menjadi berpikir bahwa Ya Tuhan apakah masa depan saya akan baik? Apakah masa depan saya akan terjamin? Tapi satu hal yang kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu memberikan masa depan yang terbaik Di dalam Yesus Kristus masa depan kita pasti baik Oleh sebab itu kita sama-sama belajar untuk berhenti berpikir negatif Tentang masa depan kita Berhenti berpikir negatif tentang pikiran orang Atau omongan orang tentang hidup kita Berhenti untuk terlalu banyak berperan Tapi mari kita fokus terhadap rancangan Tuhan atas hidup kita Mari kita fokus kepada kehendak Tuhan Firman Tuhan atas hidup kita Dan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.